Di tahun 2016 lalu, laporan tentang finance atau leasing masih banyak ditemui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kabupaten Jember. Bahkan jumlah laporan dari masyarakat tersebut mencapai angka 90 pengaduan. Namun untuk tahun 2017, pengaduan masyarakat tampaknya mulai bergeser ke pengaduan soal asuransi dengan jumlah total pengaduan lebih dari 100 laporan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, Mulyadi, mengatakan untuk jenis pengaduan rata-rata tentang pencairan uang asuransi jiwa. Namun setelah diselidiki, ternyata masyarakat tidak terlalu memahami aturan dari pihak asuransi. Mulyadi menghimbau masyarakat untuk lebih teliti membaca aturan sebelum melakukan tanda tangan agar tidak kecewa di kemudian hari. Ya kalau di leasing kita tahu bahwa masyarakat banyak mengandu ketika motornya sudah nunggak terus di ada yang diambil di jalan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah jauh berkurang karena kami juga melakukan pendekatan kepada tenaga-tenaga leasingnya dan dep kolektor. Dan terkadang untuk asuransi itu masyarakat jarang membaca perjanjiannya. Ternyata disitu sudah tercantum, tapi mereka tidak tahu. Nah ini hal-hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat ketika menutup asuransi tidak hanya dibaca benar deh. Sabar sedikit, nggak usah buru-buru gitu. Dari Jember, DKAJ Jember, Satu TV melaporkan.